Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Alhamdulillah ini hari Sabtu malam minggu Waktunya los sampai malam Dan ya Alhamdulillah lagi bisa kumpul lagi ya sama Mas Wari Jadi setelah beberapa pekan kemarin tuh Saya sendirian Jadi ya kebetulan Mas Wari ada keperluan Di tetangganya sana ada keperluan Terus kemudian sambil macul atau mencangkul ya Karena dimintai tolong sama mertuanya Jadi ya katanya tuh 11 hari mencangkul Wah adalah sudah lama katanya gak pernah mencangkul Kemudian sekali mencangkul 11 hari Mulai pagi sampai siang Iyo jari ini kemeng Katanya pegel-pegel semua Terus ditambah lagi Badannya capek Akhirnya saya sendirian Ada hampir 2 pekan ya itu ya Sendirian saya nyukurnya Dan akhirnya saya juga jarang upload Dan Alhamdulillah sekarang bisa Apa Kumpul lagi Nah Mas Wari juga Alhamdulillah sudah sehat Badannya sudah gak peke-peke Saya juga sudah ada temannya lagi Dan kebetulan hari ini malam minggu Jadi ya biasa kalau malam minggu Ya Alhamdulillah potensinya Rame gitu lah Dan buat sedulur-sedulur semuanya Yang membuka usaha pangkas rambut Ataupun barbershop atau apalah Yang berkaitan dengan rambut Ya saya doakan semoga usahanya lancar Dan tetap sehat Oh iya kemarin itu ada orang Yang datang kesini ya Datang ke kios saya Kebetulan Pak saya sendirian Mas Wari masih belum datang ya Itu tanya Ya tanya soal konten Ya saya menjawabnya lewat media ini ya Media youtube ya mungkin Atau supaya Yang tahu tidak hanya orang yang tanya itu Tapi semua yang nonton bisa tahu Barangkali Yang nonton pun punya pertanyaan yang sama Cuman tidak bisa terwakilkan Nah mungkin diwakili sama orang yang datang itu ya Jadi dia tanya Mas Sampai punya youtube ini kontennya apa Kok kadang saya lihat itu ada yang musik Ada yang nyukur Atau ada yang Jualan apa ya Expose jualan gitu ya Ya memang Jadi saya jawab Lewat media ini ya Jadi konten saya ini memang Saya hadirkan Konten yang produktif ya Jadi tidak hanya spesifikasi soal cukur Atau Atau Expose jualan itu enggak Tapi saya Memposisikan konten yang produktif Artinya Kalaupun potong rambut ini Menurut saya juga produktif Karena bisa Memberikan kreativitas Buat anak-anak Atau orang-orang yang Berminat di bidang potong rambut Atau pada saat saya Expose Atau upload konten Jualan Kemarin pernah Jualan bubur ayam itu ya Ya itu Kenapa saya upload Karena Itu juga produktif Menurut saya Karena Ada seorang Anak-anak Atau bukan anak lah Remaja Yang sudah lulus Sekolah ya Itu mau Atau Punya keinginan Untuk berwirausaha Nah Disitu poinnya Jiwa wirausaha itu Memang Sangat Apa ya Sangat potensial Untuk Untuk Hari-hari seperti ini ya Kalian juga tahu sendiri Yang bekerja di perusahaan-perusahaan Juga banyak yang Di Stop Atau PHK Atau Tidak dilanjutkan Atau putus kontrak lah Itu ya Solusinya Ya wirausaha Nah Saya melihat Ada Remaja yang seperti itu Mau jualan bubur ayam Walaupun ikut orang ya Tapi Dia sudah Punya Punya Jiwa wirausaha Nah Hal-hal seperti itu Yang bisa membangkitkan Inspirasi Inspirasi Ataupun memberikan motivasi Buat teman-teman yang lain Usia-usia remaja yang lain Terus ada juga soal Musik Atau Buat lagu ya Saya juga upload Buat lagu Ya artinya Segala hal yang Produktif Ataupun yang informatif Seperti membuat lagu itu Saya upload Artinya Saya berusaha Dengan kreativitas saya Dengan apa yang saya bisa Ataupun Apa yang saya punya Ya saya maksimalkan Barangkali bisa memberikan Inspirasi Buat orang-orang yang melihat Ya Alhamdulillah Kalaupun tidak Ya juga gak masalah Kan gitu Ataupun kemarin Ada saya upload Tentang tempat wisata Ya menurut saya Tempat wisata Bisa memberikan Informasi Ini adalah Konten yang informatif Barangkali Tempat wisata ini Bisa memberikan Referensi Untuk anda-anda semua Yang belum pernah Kesini Atau belum pernah Mengunjungi tempat Wisata ini Akhirnya tahu Jadi tahu Aksesnya lewat mana Bisa jadi tahu Gitu ya Nah Seperti kemarin Pernah saya upload Di pemandian Nganget Di Bangilan Tuban itu ya Nah Barangkali Buat Teman-teman semua Yang belum pernah Kesitu Dan Konon katanya Itu Bisa buat terapi Ya Kalaupun itu cocok Ya bisa Dikunjungi Kan gitu Artinya Konten saya Memberikan informasi Nah Soal Kasiatnya Atau Atau Hasilnya Seperti apa Ya bisa dirasakan Sendiri Karena Belum Tentu semuanya Bisa sama Dengan Yang dirasakan Orang lain Antara si A Dan si B Kan belum tentu sama Tapi minimal Konten saya Memberikan informasi Seperti itu Nah kan gitu Soal Konten Di Mana kemarin Di Malang Juga Saya di Cafe Sawa Ataupun di Santera Dela Ponte Ya artinya Saya berusaha Untuk memberikan Informasi Dengan sentuhan 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 Apa ya Argumentasi Atau narasi Sedikit Nah gitu ya Dengan yang saya bisa Tentunya juga Nggak sempurna Karena Saya juga bukan Nggak punya Background public speaking Juga enggak Tapi Ya saya coba aja Coba lakukan Kan gitu Karena kalau takut Mencoba ya Nggak tahu nanti hasilnya Apakah bagus Urus atau enggak Urusan belakangnya Belakangan Nah belakang Penilaian ya Terserah pada Penonton semua Jadi Kemarin Ada yang tanya Ya Seperti inilah Bagian dari jawabannya Ya Saya berusaha Untuk memberikan Konten Yang Edukasi Edukatif Memberikan konten Yang produktif Seperti Motivasi Usaha Yang Apa Yang sesuai Dengan bidangnya Masing-masing Ataupun Memberikan konten Yang informatif Yang bisa Memberikan referensi Seperti tempat Wisata Ataupun Makanan Ataupun Jualan produk Artinya Ini Suatu Apa namanya Jiwa Berusaha ya Jiwa Wirausaha Memang Saya Suka aja Melihat orang Yang berwirausaha Itu suka aja Walaupun Background saya Bukan seorang Wirausaha Saya juga Barusan Terjun disini Tapi Setelah terjun Saya punya semangat Yang tinggi Saya punya Kemauan Itu subyektifitas saya Saya punya kemauan Untuk Memberikan motivasi Siapa tahu Bisa Menginspirasi Teman-teman Yang ingin Juga berwirausaha Walaupun Skalanya kecil Menurut saya Tidak masalah Berawar dari Yang kecil-kecil Karena Dengan modal Juga yang terbatas Jadi ya Yang penting Bukan Nilai nominal Modalnya Ataupun Skala kecilnya Untuk berwirausaha Bukan menurut saya Tapi Ada minat dulu Ada hasrat Atau Jiwanya Ditumbuhkan Itu nanti Akan berusaha Mencari Akhirnya Belajar dulu Setelah Belajar Gimana Prospeknya Belajar Kendalanya Apa Setelah itu Bisa dipraktekan Tapi kalau Belajar Jangan terlalu lama Praktek aja Itu Prioritasnya Itu praktek Jadi Supaya nanti Kalau Tiba-tiba Ada kendala Pada saat Berjalannya Usaha itu Akan dipelajari Sambil jalan Nah Jadi Menurut saya Akan lebih Akan lebih Berani ya Kalau sudah Dipraktekan Menjadi tantangan Jadi Seperti Apa ya Untuk Untuk konten-konten Yang informatif itu Pada saat Saya jalan Tiba-tiba Oh nanti Saya lewat ini Oke Saya akan Mampir ke sana Misalnya Ke suatu tempat Nah Disitu Saya akan Memberikan Walaupun sedikit Saya akan Memberikan informasi Seperti di Kampung Londo Itu ya Di Banyu Urip Saya juga ke sana Dan saya tunjukkan Jalannya Walaupun sepintas Karena Sekarang kan Sudah Jamannya digitalisasi Ya Pakai map Sudah tahu lah Tapi minimal Bisa ngerti Lokasi Lokasi per hari Itu Seperti apa Kan gitu ya Disitu Maksud dari Konten-konten saya Memang Tidak spesifik Pada Satu bidang tertentu Jadi Ada yang musik Itu suatu bentuk Kreativitas Seperti Buat video klip Background saya Bukan seperti itu Tapi Saya coba Lakukan Dengan alat Seadanya Saya maksimalkan Ya Alhamdulillah Ya Bisa Walaupun Tidak booming Atau apa Tapi Saya bisa Lakukan Karena Saya punya Keinginan Dan Memang Saya Apa ya Saya Suka lah Dengan jiwa seni Jadi Konten-kontennya Seperti itu Konten yang Produktif Yang tidak Menjelekan Tidak diskriminatif Dan konten yang Informatif Sekaligus Memberikan semangat Untuk Pirausaha Seperti itu Memang saya Suka sih Mau berjuang Karena dulu Sudah pernah Bekerja di Perusahaan Dengan zona Zona aman Atau zona Nyaman Setiap bulan Gajian Tapi setelah Saya masuk Ke dunia usaha Oh ternyata Saya baru Terbuka Mata saya Ternyata Peluangnya Sangat besar Sekali Dan Buat Saudara-saudara Semua Yang Mungkin Bingung Untuk mencari ide Ya Bisa aja Browsing Ataupun Lihat tayangan-tayangan Di Youtube Nanti akan muncul ide Syukur-syukur Bisa sesuai dengan Passion kalian Ya Menurut saya Banyak sekali Cara mendapatkan ide Yang penting Seperti tadi Yang saya sampaikan Niatnya diperbesar Kalau sudah punya niat Pasti akan bergerak Untuk melakukan action Ya Jadi Itu jawaban Dari pertanyaan Kemarin Yang datang ke saya Ke kios saya Dan Saya juga Sambah Senang ya Karena Dengan pertanyaan itu Ya Karena dengan pertanyaan itu Bisa memberikan jawaban Dan diperdengarkan Untuk Teman-teman semua Terima kasih Sebelumnya Semoga Buat Para usahawan Tetap Semangat Dan usahanya lancar Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax